Kasus peluru nyasar membuat sejumlah anggota DPR meminta lapangan tembak milik perbakin dipindahkan. Usulan itu kini sedang dikaji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Insiden peluru nyasar ke gedung Nusantara 1 DPR membuat khawatir sejumlah anggota DPR. Beberapa anggota mengusulkan lapangan tembak perbakin yang berada di Senayan dipindahkan ke lokasi yang lain. Sudah terlalu sempit dan di dalam, di tengah kota. Tidak layak lapangan tembak. Mungkin di dunia ini hanya di Jakarta yang punya lapangan tembak dalam kota. Kalau perlu bikin bunker dia di dalam tanah. Atau relokasi di daerah mana gitu. Cilensi, Cikeya sana atau di mana. Usulan pemindahan lapangan tembak perbakin di respon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengkaji usulan itu. Gubernur mengatakan pada 2019 nanti akan dilakukan revisi rencana tata ruang dan rencana wilayah di mana usulan anggota DPR akan dimasukkan dalam revisi. Kita lihat memang safety itu penting sekali apalagi tempat-tempat yang memiliki risiko seperti lapangan tembak. Dan ini bukan lokasi baru ya. Artinya usulan lokasi sudah lama, nanti kita cek secara tata ruang seperti apa. Karena tahun 2019 besok adalah tahun di mana kita melakukan revisi atas rencana tata ruang dan rencana wilayah. Dan pada saat itulah kita nanti bisa melakukan perubahan-perubahan. Wacana pemindahan lapangan tembak Senayan muncul pasca insiden peluru menyasar ke gedung Nusantara 1 DPR. Tak hanya usulan pemindahan lapangan tembak, sejumlah anggota DPR juga mengusulkan gedung DPR dipasang kaca anti peluru. Tim Liputan, AINUS melaporkan.